Hai gajian guys gajian hari ini aku 36.500 Hai gajian Alhamdulillah aku udah gajian lagi teman-teman, tadi itu nyonya yang ngasih, karena bulan ini giliran bos besar yang disini, bos nomor 1 Alhamdulillah sudah dikasih, mudah-mudahan ada orang yang mau ngantar aku ke Yenly kirim uang Karena aku udah gajian itu harus langsung dikirim teman-teman, karena di rumah sedang menantai Alhamdulillah ya, karena aku bulan ini gak libur, jadi bulan ini 31 hari, jadi gajinya lebih seribu lebih Dan ternyata bos aku belum menepati janjinya teman-teman, katanya mau ngasih bonus dan tambahan gaji Ya itu janji dia ya, kalaupun dia gak memenuhi ya itu urusan dia sama Allah, kalau aku santai aja ya teman-teman Nah teman-teman, hari ini hujan lagi tuh, panas hujan, panas hujan, wah udah Ah Oh, keli doho, angkat aja Udah Oh Udah 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 nih nah teman-teman tuh di belakang aku tau kan nah itu aku tadi baru selesai beresin kamarnya inces tuh sampai hampir empat jam dari jam satu siang sampai selesai tadi dibantuin sama anak perempuannya teman-teman karena di kamarnya inces kan harta karunnya banyak jadi takut aku gondol ya intinya tetap aja takut ya teman-teman walaupun aku nggak pernah ya namanya nyolong-nyolong punya orang barang-barang bukan punya aku itu aku nggak pernah begitu ya tapi ya wajar lah mereka takut gitu atau kurang percaya ya oke gitu aku nggak apa-apa nah dia kan nyuruh-nyuruh aku terus beresin kamarnya karena kan kemarin dia ngedrop itu kan pokoknya udah bau pesingnya udah udah nggak ketulungan lah ya udah udah kotor udah kamarnya itu teman-teman bukan lagi setahun dua tahun nggak dibersihin udah puluhan tahun nggak pernah dibersihin ini kamarnya inces teman-teman ya dan aku tadi dibersihin anak perempuannya yang mandorin teman-teman dan pokoknya dibongkar abis semua dari atas ramat-ramat sampai semua barang-barang di di kamarnya inces itu dibongkar semua dibuangin gitu dan dan akhirnya geger geden teman-teman akhirnya harta karunya kebuang incesnya celeng nyari-nyari dua bungkus tasnya katanya isinya mani-mani lah aku yang mana tahu anaknya yang ngebongkar-bongkar aku mah cuman punya-punya aja gitu kali barang-barang anaknya yang beresin gitu kan untungnya belum dibuang keluar teman-teman pas dicari-cari lagi akhirnya ketemu dua plastik itu uang teman-teman harta karunya inces akan dia itu orang kaya sebenarnya tapi ya segitulah orang kaya terlalu mirip jadi enggak bisa menikmati kekayaan dia gitu enggak enggak bisa menikmati dengan apa ya menyenangkan diri sendirilah ibaratnya memakai baju yang bagus makan yang enak gitu kan seenggaknya gitu dia itu enggak bisa menikmati teman-teman jadi uangnya gitu Oh itu kamarnya itu semuanya uang semuanya dimana-mana itu uang teman-teman recehan itu digunduk ada sawadah kongguan itu biskuit kongguan yang yang premier yang tengahan itu loh hampir penuh itu uang receh-receh sampai dibongkar itu kasur lipatnya itu yang tadi di luar itu itu sampai di bawah semua pokoknya ada duit teman-teman pokoknya kamarnya itu isinya duit sampai mulungin uang recehnya itu ber berlama-lama sekali sama anaknya yang perempuan dan tas tasnya semua dibuangin aku bilang aku udah bilang anaknya dibukain dulu sebab orang tua itu kadang tering apa ya namanya ting sumpal gitu teman-teman ya ngaro-naro apa gitu di sumpal-sumpal gitu Nah ternyata pas ngebongkar tas satu laginya teman-teman tasnya itu udah berabad-abad lamanya mungkin ya di dalamnya itu ternyata apa teman-teman ternyata emas teman-teman tahu enggak sepalastik Oh kaget lagi aku sama anaknya Uyuh kataku emasnya banyak bilangnya enggak punya emas itu inces ke aku emasnya udah enggak ada maksudnya dia itu enggak enggak pakai kalau aku jadi dia pakai lah ya untuk nyenangin diri sendiri kapan lagi ya enggak udah 71 tahun bisa hidup berapa lama lagi gitu kan ya bersenang-senanglah menikmati hasil kerja dia dari muda dulu ya enggak bukannya enggak ada kan ada loh dia itu duitnya banyak teman-teman ternyata emas setas isinya emas-emas ada kalung ada gelang ada pokoknya semua nah terus sama anaknya emasnya dipindahin tuh ini atasnya udah jelek jadi udah dibuang aja tasnya nah emasnya dipindahin teman-teman Hai pindahin ke ke lemari gitu Oh pokoknya mati serumpel harta karun semua teman-teman nah terus beres-beres itu lagi laci-laci Wih nemu duit lagi teman-teman Hai anmu duit isinya ratusan kertas sama ribuan lagi kataku itu itu ada duit lagi ya udah enggak papa katanya di itu diberesin aja disatuin disitu dilaci jadi uang receh uang receh uang kertas uang kertas Masya Allah teman-teman isinya duit semua itu kamar udah puluhan tahun enggak dibersihkan aku ngepelnya aja sampai tiga kali bayang disemprot di awan namanya di baiklin aku minta anaknya kesini beli baiklin Oh pokoknya udah dasyat teman-teman dan hari ini aku aku enggak jadi pulang Masya Allah teman-teman nah udah gitu kan udah jam 4 lewat tuh ya udah selesai aku bilang aku istirahat dululah badan aku tuh basah semua keringet teman-teman dari ujung kepala sampai ujung kaki itu keringetan bayangin aku pakai master kan pakai sarung tangan gimana enggak ngap di dalam itu jendela aku buka pintu aku buka pokoknya udah AC dinyalain sampai AC-AC itu jarinya udah dicuci teman-teman nah pas itu kan nyonya aku udah pulang tuh sama anaknya dia bilang loh kok itu di luar barang-barang dituarin bersihin kamar siapa katanya kataku kamar inces oh katanya coba lihat deh nyonya kataku sekarang kamarnya berubah enggak pas dilihat kanyonya kesitu Wah katanya katanya good 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 katanya bagus-bagus katanya ini dibersihinnya bener-bener bersih bener-bener dibersihin yang ada di kamar semua dibuangin teman-teman dibersihin ya kamar segitu luasnya bayangin dia tidur berdua aja masih bertengkar terus enggak ada tempat ya gimana ada tempat apa sih isinya sampah semua sama duit tinggerunduk lemari itu laci-laci kotak-kotak wadah apa bodolan teman-teman dicampur sama duit tahu enggak Hai katanya iya 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 bagus-bagus katanya udah begini kamu ini pakai itu ya katanya pakai shawtu ya pakai baiklin ya Iya iyalah kataku ini kan banyak virus di dalam kamar ini udah puluhan tahun enggak dibongkar Oh iya iya bagus-bagus-bagus nah udah aku cuci semua kan teman-teman udah aku lap dari lemari pintu sampai atap-atap semua ramat-ramat dibersihin atus aku nyalain AC lagi tuh jadikan cepat kering eh pokoknya mantap teman-teman bos aku aja pulang ke sini lihat itu jaring AC nya udah diturunin belum sekalian dicuci aku bilang aku enggak enggak itulah enggak cukup tinggi aku enggak enggak berani naik tangga kataku nah terus diambilin tuh sama bos aku terus aku yang nyucikan dipasangin terus kata dia wih bersih banget katanya tuh sekarang kamarnya ama katanya ya iyalah bersih begini enggak bau bacin kataku enggak liatnya juga Masya Allah kayak kamar hantu udah gitu kataku Bos ini nanti selimut-selimutnya juga harus dicuci lagi sebab bau ompol sekarang makan kalau dicuci enggak ada buat yang itu enggak ada dipakai besok aja iya besok aja wih katanya bersih banget katanya tutup kamu pinter banget katanya kerja apa aja bisa ini majikan aku yang ngomong ya teman-teman bukan aku yang memuji diri sendiri ya aku ini enggak usah memuji diri aku sendiri itu cukup Allah aja yang tahu gitu teman-teman kegiatan aku sore ini Oh bos aku nyonya pokoknya sampai Oh angkatin jempol semua nah masih ada yang belum dibongkar lagi teman-teman itu sebelah kamarnya ama kan ada kayak ruang tamu gitu sebenarnya itu ruang tamu tapi isinya itu wah segala tek-tek banyak ada disitu teman-teman pokoknya kardus kardus itu isi bodolan bodolan pasti kalau dibongkar dibuang banyak harta karun itu teman-teman tapi bukan punya kita enggak boleh sembarangan ngambil ya dan aku tadi pulang-pulang bos itu ngasih kue teman-teman kata ama kamu minum minum apa ambil aja nah pokoknya terus majikan akunya morang-maring yang cowok katanya sencing ping lah gila lah katanya itu inces cowoknya enggak mau pulang teman-teman enggak jadi pulang tadinya sore ini mau pulang enggak jadi dia kalau lihat kamarnya wih udah bersih sekali seger enggak bau bacin ah sekarang udah kayak kamar pengantin teman-teman kamar akong sama ama Oh itu harta karunnya udah diperenin semua ah ikhlas aja teman-teman ya mengerjakan sesuatu itu walaupun ama masih belum percaya 100% sama aku ya itu hak dia wajar ya enggak semua orang itu gampang mempercayai seseorang walaupun kita udah bener-bener kerja sepenuh hati jujur ya tapi kalau dia masih belum percaya ya itu hak dia gitu kan yang penting kita bener-bener tidak melakukan tidak melakukan hal-hal yang yang tidak benar gitu aja teman-teman pokoknya aku lempeng-lempeng aja gitu sampai tadi aku mau mandi aja ke rinces aku kan badannya basah mau mandi ini udah mandi teman-teman kataku mau enggak digeledah dulu nih kataku pakaian aku takut nanti aku ngumpetin emas kataku gitu kan aku nyindir biasa nyindir inceh teman-teman kata dia enggak lah katanya ngapain katanya di maksudnya rogo-rogo gitu kan ya barangkali kamu meriksa ya periksa aja aku nggak apa-apa kataku gitu kan sampai pokoknya di dalam kamar waktu bersihin kamar inceh itu sama anaknya aku ngomong banyak lah ya kata anaknya iya tahu kita semua tahu sifat HBA inces kita udah pada tahu ya pokoknya kita juga percaya katanya sama kamu kamu itu kerjanya udah bagus pokoknya enggak adalah katanya pembantu yang kayak kamu kalau kalau kamu pulang kita enggak tahu katanya oh dapetin kayak kamu itu kayaknya enggak mungkin ya aku mah enggak pingin dipuji ya teman-teman pokoknya aku itu pengen mereka itu bisa menghargai kerja keras dan ketulusan aku disini aja gitu bisa dilihat aja udah dan tidak mencurigai aku hal-hal yang tidak-tidak gitu ya kalau amal mungkin namanya orang tua zaman dulu ya takut gitu kan pantesan dia enggak mau opnam di rumah sakit kan di dalam kamarnya itu uangnya ratusan juta mungkin ada teman-teman takut dibobol sama aku karena kan enggak ada orang lain di sini udah dulu ya teman-teman segini dulu vlog aku sore ini hari ini juga udah gajian terus beres-beres kamar ama ya Alhamdulillah lah Oke terima kasih aku mau ngangkatin penjemuran takut hujan lagi nanti baju aku hujanan teman-teman Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas semua dukungan kalian orang-orang baik pokoknya jayoh jayoh semangat semangat jayoh jayoh doain aku ya teman-teman terima kasih bye bye